Halo Sobat PMI, kembali lagi di Dosis, Dr. Ngeksis bersama aku, Lutfian Nita, dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang reprepan atau tinggihan. Teman-teman semua yang lagi nonton video ini, pernah gak sih ngerasain lagi tidur nyinyak-nyinyaknya atau lagi tidur peles-pelesnya nih, tiba-tiba kebangun tapi badannya tuh gak bisa digerakin. Dadanya sesek, susah nafas, terus badannya tuh berat banget rasanya kayak ketindian sesuatu. Pernah gak sih teman-teman? Nah, teman-teman tau gak sih penyebabnya apa? Apakah benar katanya karena makhluk halus? Ayo kita bahas di video kali ini. Oke, jadi kita bahas dulu nih fase-fase tidur. Jadi, di fase tidur itu ada dua fase. Yang pertama ada non-rapid eye movement. Di sini itu di mana posisi tubuh kita lagi relax-relaxnya dan lagi dalam proses pemulihan. Nah, setelah fase non-rapid eye movement ini selesai, kita akan beralih ke fase REM atau rapid eye movement. Nah, di fase ini itu di mana otak kita lagi aktifaktifnya, tapi otot kita dalam tanda kutip sedang dimatikan. Jadi, di fase ini otot kita tidak bisa bergerak. Nah, biasanya rep-repan atau tinggihan ini terjadi di fase REM ini. Kalau dalam bahasa medis, biasanya kita sebut sebagai sleep paralysis. Nah, ini itu terjadi di fase REM ini. Apabila kita sedang berada di fase REM ini dan kita terbangun, maka kita akan mengalami hal ini. Lalu, bagaimana sih atau apa saja sih yang harus kita lakukan kalau misalnya kita sedang mengalami sleep paralysis ini? Yang pertama, kita bisa mencoba atau melakukan sekuat tenaga menghirup nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya secara keras. Lalu yang kedua, kita bisa berusaha sekuat tenaga juga untuk menggerakkan ujung-ujung jari, kaki maupun tangan kita. Oke, jadi teman-teman semua jangan takut kalau misalnya teman-teman ngerasain sleep paralysis atau rep-repan atau tinggihan ini. Tapi, bagaimana sih caranya supaya kita nggak mengalami hal tersebut? Atau bagaimana sih cara mencegahnya? Oke, yang pertama, kita harus menjaga pola tidur kita dan pastikan jam tidur kita itu tepat waktu dan mencukupi kualitas tidur. Di mana tidur kita itu dalam rentang 6-8 jam setiap malamnya. Lalu yang kedua, kita harus menjaga kualitas tidur dengan cara apa? Bisa dibantu dengan yang pertama, meditasi. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi, yang bergisi baik. Lalu, kurangi minum alkohol dan kurangi merokok. Oke, gitu jadi ya teman-teman. Penyebab terjadinya sleep paralysis atau rep-repan atau tinggihan yang sering dibicarakan di masyarakat sekitar ya. Oke, kira-kira next video kalian mau kita bahas tentang apa nih? Coba yuk komen di kolom komentar bawah. Jangan lupa like, share ke teman-teman, dan subscribe channel ini ya. Daaah!